Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MaxWatch, bersama saya Theo. Well, kali ini aku akan membahas salah satu micro brand best selling kita. Apa itu? Mungkin beberapa dari kalian udah ngerti. Stay tuned. Ya, I'm back. Tadi gue bilang gue akan bahas salah satu micro brand best selling-nya kita. Well, beberapa dari kalian pasti udah tau ya. Depannya with letter S, aka Spinnaker. Dan kalau kalian masih ingat, kalau kalian subscribe dan nonton channel kita terus, beberapa waktu lalu, kita udah kasih event giveaway untuk Spinnaker ya. Tapi kali ini gue akan mereview salah satu tipe terbarunya mereka ya. Ini dari line Rack ya. Atau mungkin tulisannya W-R-E-C-K atau Rack ya. Well, Rack itu kalau dalam artian kapal biasanya termasuk shipwreck ya. Artinya kapal karam, jadi bentuknya distress kayak gini. Salah satu kenapa gue memilih Rack yang pengen gue bahas, karena pertama kali Spinnaker masuk di kita, model utamanya mereka selain Breitner itu adalah Rack. Itu yang paling khas banget. Jadi bisa dibilang ya kalau HP ini mungkin termasuk flagship gitu ya. Oke, gue langsung menuju spesifikasinya ya. Jadi kalian kan pasti udah penasaran kan speknya apa sih. Wah, oke. Jadi yang pertama dari diameter case-nya, ini kurang lebih 44 mm. Ya, jadi pas buat di pergelangan Asian ya. Untuk Lack-to-Lack-nya itu 50 mm. Tapi untuk ketebalannya di sini dia cuma 13,5 mm. Well, ini menurut gue sih salah satu perkembangan ya dari Spinnaker yang biasanya bikinnya agak tebel-tebel. Nah, sekarang dia udah mulai agak tipis. Dan untuk case-nya di sini, walaupun dia Lack-to-Lack-nya 50 mm, tapi sudah ada shape curvy-nya ya. Jadi kalau gue coba pakai, ini udah lebih ergonomis ya atau mungkin nyaman di pergelangan gue yang kecil. And then, untuk dial-nya ini black ya. Atau mungkin untuk julukannya ini namanya barnacle black. Untuk rotating bezel-nya, itu tetap ya. Rotating bezel, unidirectional, 120 klik. Terus di insert bezel-nya ini, dia aluminium ya. Dengan painting black, tapi sedikit ada aksen distress ya. Jadi ini bukan cacat or something ya. Ini emang sesuai temanya, yaitu rack dial-nya juga gitu. Black, tapi ada aksen distress-nya. Begitu juga di marker-nya. Marker sama hands-nya itu juga sedikit dibuat, apa ya kalau orang bilang istilahnya patina style ya. Karena ini biar terkesan rack banget. Nah, terus untuk di tali-nya ini atau di bands-nya, itu look width-nya itu 22mm. Nah, kalian yang biasanya suka gondak-gondak strap, ini gampang. Karena ini model-nya universal. So, kalian bisa bebas ganti pakai Nato, pakai Zulu, leather, rubber, anything. Tapi untuk bawaannya sendiri, ini gue juga suka sih, karena ini style-nya klasik ya. Mungkin kalian udah kenal ya, style-nya Jubilee. Cuman biasanya kalau bracelet kayak gini, lock-nya kan biasanya 3-folded clasp with secure lock ya. Tapi kali ini dia nggak pakai secure lock, tapi modelnya butterfly ya. Ini dia, butterfly. Overall sih, seandainya kalian mau ganti strap atau nggak, selera ya. Dan untuk teksturnya, painting-nya sendiri, dia ini stainless steel. Tapi kalau gue bilang, ini bukan sunblast ya. Tapi dibikin kayak distress, jadi temanya kayak bener-bener besi gitu aja sih. Polis nggak, dibilang made banget juga nggak, brush juga nggak. Tapi tetep kayak ada noda-noda distress gitu sih, sesuai dengan temanya sih. So far, gue suka. Dan yang baru dari Spinnaker ini, untuk di back case. Back case-nya biasanya kan exhibition atau see-through ya. Kalau yang ini, dia udah tertutup rapat ya modelnya. Dengan logonya modelnya kayak Z gitu sih atau N. Jadinya udah berbeda dibanding yang sebelumnya. Untuk water resist-nya sendiri, dia pressure-nya di 200 meter atau 20 atm. Terus, karena ini modelnya dibuat jump diver, jadinya crown-nya sendiri itu juga screw lock. Jadi, kalian kalau misalkan habis setting, jangan lupa setelah setting, dikunci lagi crown-nya. Oh ya, untuk ke bagian movement. Ke bagian movement, kalian udah pasti tahu. Ini movement-nya automatic. Dengan movement punya Seiko TMI NH35. Jadi, kalian udah tahu. Kalau seandainya ini NH35, pasti buatannya Hattori. Ya. So, untuk kalian yang searching model ini, namanya adalah SP58911. Ya. SP58911 atau mungkin cukup ketik di kotak search-nya REC aja ya. W-R-E-C-K atau W-R-E-C-K. REC. Kayak gitu aja, dia pasti udah muncul ya. Terus, untuk varian lain, gue juga ada nih salah satu favorit gue. Ini namanya Distressed Black. Nah, buat kalian yang udah mainan jam, pasti tahu dong. Ini mirip jam apa dengan insert bezel yang berwarna merah. Untuk spesifikasi, sama kayak dia. Hanya aja perbedaannya di sini, selain rotating bezel-nya yang merah, talinya ini, dia dari leather ya. Dan, Spinnaker biasanya, ciri khas leather-nya adalah dengan embossed Spinnaker di sini, sama ada tulisan water resistant. Ya, mungkin water resistant-nya dalam kader tertentu ya. Mungkin kalau seandainya kena air, atau apa, dia nggak langsung ngerbes ya. Jadi, nggak langsung rusak permukaan kulitnya. Jadi, masih sempat langsung dibersihin atau dilap. Oh ya, untuk kaca. Untuk kaca, dia udah menggunakan Sapphire. Dan untuk di range harga sendiri, dia masih di kisaran 2 jutaan. 2,5 sampai 2,8 tergantung variannya ya. So, buat kalian yang biasanya suka reckless ya, atau suka clumsy, takut jamnya baret, atau gimana kebentur. Gue rasa model ini paling cocok buat kalian sih. Karena temanya rack. Jadi, kalaupun kebentur juga nggak jadi jelek sih jamnya, karena temanya udah rack. Jadi, ini aku rekomendasiin buat kalian yang sering aktivitasnya, mungkin apa ya, sering kegores, atau mungkin agak outdoor kayak gitu. Ini cocok banget sih buat kalian. Oke, itu tadi Spinnaker New Rack ya, buat kalian. Kalau buat kalian yang udah mau belanja, atau yang mungkin udah nungguin tipe ini, ini udah ready di website kita. So, bisa langsung ke website kita di jamtangan.com, atau langsung lewat aplikasi juga bisa. Oh iya, aku ingetin buat kalian, kalau kemarin kalian ngikutin event giveaway yang kita adain, kalau mau nungguin ada event-event seperti itu lagi, jangan lupa subscribe channel kita, like ya, karena kita pasti utamain buat yang udah subscribe. Jadi, kita mungkin akan rutin buat event-event kayak gitu, khusus buat kalian. So, sekian dulu ya review dari Spinnaker Rack. See you on the next video. Bye! Bye!